Selamat datang, saya Dibita Max, tujuh.com channel Salam DIY Mania Jadi dalam video singkat kali ini Saya ingin memperagakan Cara pembuatan kabel Tambahan atau extension cord Pokoknya kabel sambungan Dari tembok ke komputer Supaya tidak yetrum Pastikan Di temboknya itu Atau di colokan tembok Itu sudah ada groundingnya Pastikan itu dulu Terus tinggal kita bukin Kabel perpanjangan Dalam video kali ini saya menggunakan komponen Dari Broco Ini bukan industrinya Tapi kalau mau beli, ada link pembeliannya Ini adalah colokan termewahku Sejauh ini, selain legrand Karena untuk rumah tangga Biasanya saya pakai ini, kalau pakai legrand Pada tidak mau, kemahalan Oke, ada Broco, ada CP Steel Protection, biar tidak Bocil-bocil nyolok ke sini Tidak bisa dicolok Ini ada pelindungnya Empat lubang Terus untuk stackernya Saya juga menggunakan Broco Jadi semua Broco Lanjut untuk kabelnya Ini Merke Kita cek dulu Oh iya, kita nih Saya menggunakan kabel NYMHY Dengan ukuran 3x1,5 mm Ini panjangnya cuma 1 meter Karena dari tembok Ke komputer Biasanya tidak jauh-jauh Kecuali pemisah dari tembok ke komputer Butuh 10 meter Tinggal ini beli 10 meter Harganya memang cukup mahal ya Untuk kabel Ini 3x1,5 mm Kalau pemisah ingin yang terjangkau Bisa yang 3x0,75 Kalau nemu Tapi biasanya yang jual ini 3x1,5 Terus untuk alat-alat Saya menggunakan ini Wire stripper Seperti biasa Terus saya menggunakan Seperti ini Ini juga stripper Terus Obeng plus Serta untuk jaga-jaga Saya butuh Tang lancip Oke Saatnya Pasang Mudah ya Ini video singkat saja Pertama-tama Kita buka ini dulu ya Nah Detailnya seperti ini Kita buka colokannya Karena ini berhubungan dengan listrik Hati-hati Oke Kita buka Kita tarik Seperti ini ya Untuk dalemannya Ada 3 terminal Nanti kita pakai Ketiganya Karena untuk komputer Biar tidak nyetrum Terus kita ukur ya Nah Seperti ini Oke Kita Buka kabelnya Nah Ini ya Enak kalau pakai ginian Dulu ya Mateng Aku Nih Kalau pakai Memang tools khusus Rapi Ini ya Jadi tidak ribet dalam Membuka kabelnya Wiss Rapi Nah Seperti ini Ini ya Tuh Rapi ya Kita cek dulu Kurang panjang tidak Sudah cukup Lanjut Ini ada kabel 3 ya Coklat Biru Dan juga Kuning strip Hijau Jadi untuk Coklat ini Paso ya Menurut Puyel Biru ini adalah Netral Dan untuk Kuning strip Hijau adalah Grounding Ini yang penting Grounding Jangan lupa dipasang Oke Kita buka dulu Kabelnya Seperti ini Coklat dulu Bebas ya Kalau ini Coklat dulu Atau Biru dulu Oh Canggih ya Kalau pakai Special tool Seperti ini Mudah Nanti kalau Kurang panjang Tinggal dipanjangin Nih Dikit-dikit dulu Kalau saya Biasanya Oke Kita kendorkan Colokannya Nah Seperti ini Kendorkan saja Pakai Oping Plus Amankan Kita kendorkan Semua terminalnya Dulu Nih Oke ya Malah jatuh Terlalu kendorkan Berarti Setelah itu Kita cek Di bagian Grounding Karena Grounding ini Modelnya adalah Dia di slip Jadi harus Yang kabel Grounding Berarti harus Lebih panjang Kita Kopek Lebih panjang Coba Kita kupas Sip Panjang ya Lalu kita pasang Biasanya Untuk bagian Lancip Ini aku Pase Biasanya Tapi Terserah Pemisah Pase dulu Misalkan Pase Kita Kunci Terus Untuk Biru Atau Netralnya Kita Kunci Nah Ini yang Mungkin agak sulit Di bagian Groundingnya Kita harus Menyelipkan Ke sini Ini yang Pelindung kita Supaya Tidak Kesetrum Seperti ini Lebih baik Di Bekuk Bekuk Ditekuk Sorry Dipekuk Masuk Jowo Seperti ini Kita Bikin Alalah Skun Kabel Masukkan Saja Terus Kita Kunci Nih Semoga Di kamera Kedua Ini Masuk Ya Pake HP Yang Megang Istriku Nah Seperti Ini Mas Kalau Lepas Bagaimana Kalau Lepas Ulangi Contohnya Ini Sudah Sedikit Lepas Kita Coba Cara Yang Umum Yaitu Dibikin Sepun Kita Buka Kabel Seperti Ini Kita Bagi Dua Nah Seperti Ini Kita Bagi Dua Kita Putar Putar Sudah Kita Bikin Pengunci Seperti Ini Supaya Tidak Mudah Lepas Oke Kerekam Masukkan Kita Kencangan Ini Ini Adalah Pekerjaan Yang Umum Saya Lakukan Tapi Kalau Disuting Kok Yoke Grogi Nah Seperti Ini Oke Pastikan Cukup Rapi Tapi Ini Mohon Maaf Tidak Begitu Rapi Untuk Yang Bagian Tengah Terus Kita Kunci Dulu Kita Kunci Kunci Kabelnya Biar Tidak Lari Lari Sip Sudah Terkunci Satu Tinggal Kunci Dua Seperti Ini Oke Ternyata Kurang Maju Karena Mungkin Kabelnya Agak Besar Jadi Agak Sulit Bagian Penguncinya Seperti Ini Sekunci Kita Kencangkan Ini Kencang Kencang Takutnya Ketarik Sudah Jelas Untuk Kabelnya Yang Penting Kuning Strip Hijaunya Di Tengah Di Terminal Yang Ini Terus Kita Tutup Oke Sudah Kelihatan Aman Ya Kita Tutup Seperti Ini Nah Untuk Di Bagian Stacker Sudah Selesai Lama Juga Ya Cuma Stackernya Sudah Lama Nih Rapi Jali Kita Kunci Ulang Terus Kita Lanjut Di Bagian Stop Kontak Ini Namanya Stacker Ini Namanya Stop Kontak Broku Kita Buka Nah Disini Ada Empat Untuk Skrup Lima Ada Tengah Juga Kita Buka Semua Amankan Amankan Semuanya Amankan P55 Kita Buka Saya Sudah Beberapa Kali Pakai Broku Ini Memang Memuaskan Apalagi Untuk Komputer Komputer High End Supaya Aman Oke Lanjut Kita Buka Seperti Ini Ini Mekanisme Cillock Atau CP Terus Di Dalam Juga Ada Tiga Terminal Nanti Nih Bang Kiri Ini Grounding Kalau Dari Atas Tangan 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 Kiri Ini Grounding Bebas Mau Paso Neutral Bebas Disini Ya Saatnya Kita Pasang Oke Kita Buka Dulu Ya Seperti Tadi Kita Kendorkan Semuanya Dulu Ingat Yang Sisi Pinggir Ini Dia Grounding Sudah Terbuka Semuanya Kita Ukur Ngukurnya Gampang Seperti Ini Misalkan Saya Ambil Ke Titik Yang Sini Seperti Ini Sudah Kita Kupas Kabel Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oke Sudah Terbuka Seperti Ini Gampang Ya Kalau Pakai Special Dulu Saya Pakai Scatter Tapi Tidak Rapi Tidak Bisa Rapi Susah Kita Buka Tiga Tiganya Jangan Lupa Kuning Strip Hijau Itu Untuk Grounding Oke Kemungkinan Sudah Cukup Ya Lalu Kita Kopek Nah Kopek Tiga Tiganya Ini Tidak perlu Dipuntir Buntir Tadi Yang penting Kopek AC Tiga Tidak Dan Done Oke Biar Tidak lupa Kuning Strip Hijau Kita Pasang Terlebih Dahulu Sudah Under Kunci Kunci Ini Pastikan Kencang Oke Untuk Mengencangkan Di bagian Colokan Broko Ini Saya Sudah Menggunakan Obeng Yang Sama Ya Yaitu Plus Ini Tapi Kurang Kencang Rasanya Saya Terpaksa Menggunakan Obeng Minus Obeng Yang Jarang Saya Gunakan Biar Kencang Oke Terus Mas Kabelnya Bagaimana Bebas Ya Mau Yang Sini Coklat Atau Biru Boleh Bebas Karena AC Oke Colokkan Dulu Yang Penting Tidak Terbalik Di bagian Ini Ijau Atau Strip Kuning Yang Penting Tidak Terbalik Di bagian Kuning Strip Hijau Ini Loh Itu Kan Ijau Mas Ini Kuning Ijau Strip Kuning Malah Kebalik Unik Biasanya Kuning Strip Hijau Tapi Ijau Mayoritas Itulah Kita lanjut Bagian Coklat Ini Kabel Pase Anggap Seperti Itu Tapi Secara Ketentuan Memang Coklat Pase Kita Masukkan Kita Nih Kelihatan Kita Kencangkan Pake Obeng Plus Sampai Mentuk Untuk Mengencangkan Pake Obeng Minus Sip Terakhir Tinggal Kabel Biru Ini Kok Gampang Untuk Bikin Colokan Colokan Mudah Nah Biru Ya Kelihatan Iya Kencangkan Kencangkan Final touch Yaitu Ditambah Torsinya Dikit Selesai Pak Jadi Itu Aja Cara Untuk Bikin Colokan Listrik Tiga Kabel Supaya Enggak Strum Jangan Lupa Dikunci Ulang Di Bagian Sini Bagian Kabel Biar Tidak Ketarik Ini Harus Kuat Karena Kalau Ketarik Amet Amet Kabel Extension Takut Takutnya Lepas Yang Cabut Yang Dalam Tuan Serem Jadi Ini Fungsinya Pengunci Di Sini Mas Jadi Belum 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 Ditutup Tutup Dulu Dan Itu Aja Ya Cita Singkat Cara Bikin Kabel Untuk Colokan Komputer Tiga Kabel Saya Pakai Komunen Broko Dan Kabel 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 3x 1,5 Minimeter Mas Dicoba Nggak Saya Bingung Ini Coba Bagaimana Ya Oh Ya Nanti Saya Coba Diblender Karena Komputernya Nyala Cabut Cabut Sudah Seperti Ini Terakhir Kita Coba Diblender Bagi Contoh Untuk Daya Besar Nyal Atau Tidak Karena Itu Yang Penting Takut Wah Bagus Bagus Videonya Tidak Nyala Sedih Sip Ini Colokan Atau Staker Stop Kontak Sukses Terpasang 1 meter Lumayan Dari Tembok Ke PC Kita Mari Kita Coba Terkonek Ambil Blender Oke Melahkan Sudah Ya Jangan lama Lama Tidak ada Bebannya Oke Itu Aja Cerita singkatku Bikin kabel Broku 3 kabel Isi 3 Maksudnya Untuk Komputer Biar Tidak Nyetrum Jadi Dari Grounding Tembok Grounding Tembok Grounding Colokan Di Tembok Nempel Disini Grounding Terus Sampai Sini Grounding Ini Yang Akan Mengalir Ke PC Kita Biar Aman Tidak Kesetrum Seperti Itu Tapi Pastikan Colokan Kita Ada Grounding Mas Kalau Tidak ada Grounding Bagaimana Pasang Pasang Tukang Listrik Untuk Mas Grounding Semoga Bermanfaat Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam DIY Mania Dan Salam Teknologi Sampai 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 Sampai